Pendekar aneh jelit 17. Bagjian. 43 mendaftar jadi Wiesu. Tiga hari kemudian maka tibalah sudah liite di tiangan, kota raja. Ia mendapatkan banyak gedung yang indah dan banyak toko, keadaan ramai sekali, sedang di jalan besar, orang seperti berdesakan. Yang menarik perhatian ialah sekarang ini suasana ada terlebih mengembirakan daripada dulu-dulu. Maka, di samping hati tertarik, ia menjadi berpikir. Lantas liite mencari sebuah rumah penginapan. Ia pun lantas mencari pakaian, untuk berdandan, lah menggantikan pengutie Tio Chie Kie. Maka ia berpakaian sebagai busu, seorang yang mengerti ilmu silat. Tio Chie Kie menggunai dua rupa senjata, pedang dan ruyung kongpian, maka ia pun pergi membeli dua rupa senjata itu. Lah membeli pedang karena ia mesti menyembunyikan pedangnya sendiri agar pedang itu tidak ada yang melihat dan mengenali. Setelah selesai menyiapkan diri, liite pergi mendaftarkan diri. Tau Wut, atau kepala dari Tang Si Sin Bu Eng, bernama Hek Chie Beng Chie. Dialah adik dari Hek Chie Sieng Chie, yang menjadi Kang Lam Tsu Chong Koan. Mereka sebenarnya bangsa Owa atau Tartar. Ketika Kaisar Tong Kai Chong Li Sieng bin menggeraki tentera membangun negara atau kerajaan Tong, dia menggunai banyak orang O, hingga keluarga Hek Chie banyak jasanya. Demikian sampai pada jaman Kaisar Tong Kha O Chong Li Tai, tahun Eng Leong, Hek Chie Beng Chie diangkat menjadi Leong Kie Tau Wut, komandan, dari Gie Lin Kun, yaitu pasukan raja, dan dia dihadiahkan Shili, maka dia dipanggil juga Li Beng Chie. Dia terpakai terus ketika Bu Cek Tia naik atas takhta kerajaan, hanya dia diangkat menjadi Tau Wut dari Tang Si Sin Bu Eng. Anggauta Agauta Sin Bu Eng yalah tentera pribadi dari raja. Tugasnya yalah, di waktu damai menjaga keraton, di waktu perang turut mengiringi raja ke Medan Laga. Jadinya, Sin Bu Eng ada lebih mendekati raja daripada Gie Lin Kun. Karena itu juga, setiap kota memujikan orang muda yang gagah untuk menjadi calon-calon Anggauta Sin Bu Eng. Orang-orang muda demikian, kecuali gagah, pula ada tanggungannya, hingga mereka dapat dipercaya. Li Ite mendaftarkan diri dengan lantas diterima. Di samping surat pujian pembesar kota biyesan itu, lebih dulu, pembesar tersebut telah mengirim namanya berikut gambarnya. Ia lantas ditempatkan di dalam Tang Si, guna menanti saatnya ujian di waktu mana kepandainya akan membuat ia terpilih atau tidak. Kali ini dibutuhkan seratus wiesu, atau pahlawan. Sebaliknya, dari pelbagai kota, datang dua ratus calon. Untuk Li Ite, ketikanya baik sekali. Ia hanya bingung memikirkan, di waktu diuji, bagaimana ia harus menggunai ilmu silatnya. Ia khawatir, jikalau ia memperlihatkan antarok kepandainya, kepandainya itu nanti menarik perhatian dan mendatangkan kecurigaan. Jikalau ia tidak mempertontonkan kepandainya, ia khawatir nanti ditolak. Kapan telah tiba hari ujian, Li Beng Cie sendiri yang memegang pimpinan. Lebih dulu setiap calon diuji kepandainya menggunai panah dan menunggang kuda. Semua calon lulus. Lalu mereka disuruh bersilat dengan delapan belas macam senjata. Syaratnya ialah mesti pandai di dalam satu atau dua rupa senjata itu. Kemudian orang ditanya, apa yang menjadi kepandainya yang istimewa. Kepandainya ini perlu, untuk mereka dapat dipilih untuk tempatnya masing-masing yang cocok dan tepat. Lihat melihat, meskipun banyak calon pandai menunggang kuda dan main panah, yang pandai ilmu silat tidak seberapa orang. Ia memperhatikan seorang calon dari kota Lekan, Provinsi Holam. Dia itu lulusan Buk Yajin. Baik dia memanah berdepan, maupun sambil membalik tubuh, tiga-tiga anak panahnya mengenai sasaran titik merah dengan Jitu. Dia lulus dalam ujian panah. Ialah selagi ia melarikan kudanya, seorang memanah ia dari belakang. Ia menunggu tibanya anak panah itu, lantas ia memutar tubuh dan menyerang. Anak panah itu dapat dihajar jatuh. Untuk itu, ia tidak menoleh ke belakang lagi, dan, ujung panahnya pun mengenai tepat ujung anak panah itu. Maka ia disambut tempik sorak seluruh hadirin. Hanya ia ketahui, kepandainya itu disebabkan utama dia pandai mendengar suara anginnya anak panah tersebut. Toh ia turut bertepuk tangan. Menyusul itu calon dari kota Taiho, Kangse, memperlihatkan kepandain atau kekuatan kakinya. Dia seorang bukia jin. Li Bengtie menitahkan menancap sepuluh batang kayu pek sebesar mangkok, tingginya masing-masing delapan kaki, ditancapnya setinggi pinggang. Orang umumnya kaget melihat pelbagai pelatok itu. Bukia jin dari Taiho itu menjurah kepada Li Bengtie sebagai Chuko Hoa, ialah pembesar ujian. Lalu dia berkata, aku hendak membuat patah sepuluh batang pelatok ini. Kalau ada satu pelatok saja yang tidak patah, aku bersedia menerima hukuman. Habis berkata, dia bertindak menghampirkan pelatok-pelatok itu. Ketika dia menggeraki kaki kanannya, suara nyaring terdengar. Nyata sebatang pelatok sudah patah sebatas tanah. Dia maju pula, kaki kirinya bekerja. Pelatok yang kedua pun patah. Di antara sorak riuh rendah, dia terus-menerus mendupak, hingga akhirnya tampik sorak terdengar tak hentinya. Li Bengtie tersenyum. Sungguh tidak gampang untuk melatih ketangguhan kaki ini, katanya. Ia lantas membuat bundaran di atas nama orang, hingga sibuk Ye Jin menjadi girang sekali. Kemudian ia tertawa dan menanya. Sekarang, dapatkah kau mencabut semua sisa pelatok itu? Calon itu melengat. Aku-aku belum pernah mencoba, sahutnya, bingung dan cengah. Li Bengtie mengibaskan sebelah tangannya. Itulah tanda memanggil salah seorang Wiesu atau pengawalnya sendiri. Busu itu lantas muncul. Dia tahu apa yang dia mesti lakukan. Dia lantas membungkuk, mengulur tangan dan mencabut pelatok yang mendam itu. Nyata dia kuat dan pandai sekali. Di dalam tempo yang pendek, sepuluh sisa pelatok itu dapat dicabut semua. Li Ite terperanjat di dalam hati. Tidak gampang untuk mencabut pelatok itu. Pahlawannya Bengtie ini ialah seorang yang pandai tai lekeng jiao keng, atau ilmu cengkeraman kuku Garuda. Kau dapat diterima, kata Bengtie kepada Bukyajin itu. Kau bekerja di bawah perintah dia ini sebagai siu tui yetiu. Jikalau ada temponya yang luang, kau boleh belajar lebih jauh di bawah perintahnya. Karena melihat si Bukyajin Rada Jumawa, sengaja Bengtie hendak membuatnya tunduk, supaya dia jangan terus berkepala besar. Ketika itu di antara orang banyak terdengar satu suara tertawa. Bengtie mendengar itu, ia mengawasi, lalu memanggil. Ketika orang telah datang dekat, ia menanya, apakah kau mempunyai kepandaian yang terlebih lihai? Sekarang ini belum datang giliranku, orang itu menyahuti. Sekarang kau boleh mulai. Orang itu minta dua gantang kacang hijau, ia tuang itu ke lantai, untuk diampar, habis mana ia bertindak di atas itu. Selama itu, para hadirin berdiam semua, matanya mengawasi. Di saat seperti itu, jarum jatuh pun akan terdengar suaranya. Nyatanya, kacang hijau yang kena diinjak lantas pecah hancur menjadi tepung. Tentu sekali ilmu tenaga dalam seperti ini jauh lebih hebat daripada menendang roboh pelatok dan mencabut sisanya pelatok itu. Dia antara calon-calon ini, dialah yang paling lihai, li itep pikir. Ketika ia menanya orang di sebelahnya, ternyata dia itu ialah Chiu Tai Lian, busu dari Sinhoa, Olam. Bagus kata Li Beng Chieh tertawa. Sekarang aku tanya kau, dapatkah kau mengeduk tepung kacang hijau itu, supaya tidak ada yang ketinggalannya? Chiu Tai Lian heran, hingga ia tidak lantas menjawab. Pikirnya, walaupun ia menggunai sesapu, belum tentu ia dapat mengeduk bersih semua tepung itu. Ia menganggap panah pertanyaan itu. Li Beng Chieh menggapai kepada seorang busu yang memegang bendera besar, yang berada di sampingnya. Orang itu menghampirkan. Ia lantas menitahkan, kau tolong menyingkirkan tepung kacang hijau itu. Segera terasa menyambernya angin disebabkan gerakan bendera itu. Bagaikan terhisap, semua tepung tergulung ke dalam bendera, lantas lantai itu bersih dari tepung itu. Habis itu si busu menghampirkan Li Beng Chieh, untuk melaporkan selesainya tugasnya itu. Ia menjura. Lantas ia membeber benderanya yang tergulung itu. Segera terjadi hal yang mengherankan. Tepung itu menjadi gempel, merupakan seperti gumpalan sebesar mangkok, ketika jatuh di lantai, tidak pecah. Li Ite benar-benar terkejut. Menginjak kacang hijau menjadi tepung sudah hebat sekali, sekarang busu ini dapat menggulung itu menjadi gumpalan. Kepandayan ini jauh lebih hebat daripada kepandayannya Chiu Tai Lian. Dengan kepandainya itu, aku mungkin tidak dapat mengalahkan dia, ia berpikir. Mujek Tian mempunyai banyak orang lihai, aku mesti berhati-hati. Ketika ia menanyakan orang di sampingnya, dia mendapat tahu, busu itu bernama Chin Tem, salah satu dari ketiga busu paling lihai dari Tang Si Sin Ho Eng. Yang satu lagi ialah Tio Teng, busu yang mencabut palatok tadi. Yang ketiga ialah Si Bun Pa, yang tidak terlihat di antara para hadirin. Tio Chie Kie dari Biesan Lantas terdengar suara panggilan. Li Ite mengajukan diri dengan hatinya tidak tenang. Ia memberi hormat pada Li Beng Chie, yang terus membeber daftar di mana ada namanya, gambar serta catatan yang perlu mengenai dirinya. Kemudian sambil bersenyum, Cukoh itu bertanya, kaukah Tio Chie Kie dari Biesan dengan gelar pengutai? Ya, jawab Li Ite terpaksa ia tidak menduga, julukannya Chie Kie pun tercatat di dalam daftar itu. Julukan itu berarti, Utai Kiong yang sakitan. Utai Kiong itu ialah panglima besar yang membantu kerajaan Tong membangun negara, berkata Li Beng Chie, dengan ruyungnya, Ruyung Cuimo Kongpian, dia pernah menyapu delapan belas raja muda pemberontak, maka itu, karena kau dijuluki pengutai, kau mestinya pandai menggunai Kongpian. Sebenarnya hamba hanya mengerti beberapa jurus ilmu pedang, Li Ite menyaut. Julukan itu diberikan oleh beberapa sahabat rimba persilatan yang menggodai aku. Li Beng Chie membaca pula daftar. Benar, di sini tercatat juga kau mengerti ilmu pedang, katanya. Baiklah, kau cobalah ilmu ruyung dan pedangmu itu. Li Ite menurut. Ia tidak pandai ilmu Kongpian, ia menjalankan jurus yang umum, yaitu Liu Khapian. Karena ia memangnya berdasar baik, dapat ia bersilat lumayan. Di dalam ilmu pedang, ia tidak berani mempertunjuki ilmu pedangnya, yaitu Ngkowi Ye Kiam Hoat. Maka ia mainkan sejurus Patsian Kiam Hoat, yaitu ilmu pedang Patsian Kiam. Dapatkah kau menggunai berbareng kedua senjata? Tanya Li Beng Chie. Bisa, menyahut Li Ite lah pernah melihat Tio Chie Kie menggunai ruyung di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Ia terus bersilat dengan kedua senjatanya itu. Li Beng Chie mengawasi, agaknya ia heran. Kau digelarkan utai, kenapa ilmu ruyungmu tak semahir ilmu pedang diatanya? Pula, ilmu pedangmu nampak belum dikeluarkan semuanya. Ada beberapa jurus yang masih dapat diperbaiki, agaknya kau takut mengeluarkannya. Kenapakah? Di dalam hatinya, Li Ite terkejut. Li Haito A Chukoh ini, yang dapat melihat rahasianya itu. Tapi ia dapat membesarkannya Li, ia menyahut dengan cepat. Katanya, entah apa sebabnya, melihat demikian banyak mata mengawasi aku, aku menjadi bingung, selagi aku ingin mengasih lihat kebisaanku, aku justru tak dapat menggunai pedangku ini. Li Beng Chie bersenyum. Nah, kau mempunyai kepandayan apalagi yang istimewa, ia tanya pula. Aku dapat menyambuti senjata rahasia, menjawab Li Ite. Beng Chie berpikir. Tadi orang telah mempertunjukkan ilmu panah. Baik, katanya. Akan aku menyuruh orang memanah kau secara berantai. Apakah hujung panah tajam perlu disingkirkan? Tidak usah, sahut Tio Chie kieta tirun. Panah itu tidak mengenal kasihan, kalau kesalahan, hebat akibatnya. Apakah kau tidak takut Li Beng Chie menegasi? Jikalau seorang memanah aku, aku memperhatikan dia, menjawab Li Ite dengan keterangannya. Dengan aku telah memperhatikan, pikiranku tidak kacau. Kalau ujung panah disingkirkan, aku khawatir kepandayan ku nanti tidak dapat dilihat. Li Beng Chie tertawa terbahak. Jadi kau khawatir orang tidak melihat kepandayanmu katanya. Baiklah, sekarang kau boleh mulai. Ia memberikan perintahnya. Seorang kau ye lantas maju dengan dua ekor kuda tunggang. Kuda yang satu diserahkan pada Li Ite, untuk dia ini menaikinya dan pergi ke sebelah depan. Keduanya lantas lari berputaran, berkejar-kejaran. Awas kemudian berseru si kau ye, yang terus memanah, hingga anak panahnya berbunyi nyaring. Li Ite berkelit dengan tipunya di dalam sangguri menyembunyikan diri. Anak panah lewat di iganya. Ia menyambok balik, membikin anak panah itu jatuh ke tanah. Segera datang serangan yang lain, bahkan saling susul tiga kali. Li Ite mencelak jumpalitan di atas kudanya, tangannya menyambar berlaku sebat dan gapa. Semua penonton kagum dan bersorak memuji. Kau ye, atau buswe itu, seorang jago panah, yang mengandalkan dirinya, maka ia penasaran semua serangannya gagal. Lagi ia memanah, tiga kali beruntun. Kali ini ia menggunai kepandayannya yang istimewa. Nampaknya tiga batang panah mengarah ke punggung sebenarnya langsung ke bokong, batok kepala dan samping iga. Penonton semua terkejut, mereka berhenti bersorak secara mendadak, semua mat mendelong mengawasi. Li Ite tidak bingung. Ia mencelak dari punggung kuda, hingga semua anak panah lewat di bawah kakinya. Tapi ia bukan cuma mencelat, ia berjumpalitan dari itu tangannya dapat menyambar, menangkap ketiga batang anak panah itu. Setelah itu, ia duduk pula di atas kudanya. Bagus Li Beng Cie tanpa merasa berseru dengan pujiannya. Si penyerang menjadi merah mukanya. Justeru Li Ite baru duduk, ia menyerang pula. Kali ini dengan dua anak panah beruntun, ia bukan menyerang orang hanya kuda, kaki belakang. Ia pikir, asal kudanya roboh dan dia roboh bersama, tidak usahlah aku mendapat malu. Ia percaya, dengan Li Ite lagi bercokol, tidak nanti dia mendapat waktu untuk dapat menangkap anak panah di belakang kuda. Ia tengah berpikir atau Li Ite sudah bergerak dalam tipu silat ikan gabus lompat berbalik. Ialah dengan kedua kaki menyantel di pelana, tubuhnya mendengak ke belakang, kedua tangannya diulur dipakai menangkap kedua anak panah itu. Si busu melihat gerakan orang, ia heran dan penasaran, maka lagi sekali ia memanah pula, keras dua kali beruntun. Menyaksikan itu, para hadirin menjadi mendongkol. Ini piyebu, mengadu kepandayan, bukannya mengadu jiwa kata mereka di dalam hati. Kenapa hatimu begini busuk? Di dalam keadaan seperti ini, guna menolong dirinya, terpaksa Li Ite mengasih lihat kepandayannya yang istimewa. Tidak bisa ia berkelit atau menangkap pula dengan kedua tangannya. Maka ia melenggak dan mementang mulutnya, menyambuti anak panah yang satu, untuk memakai itu memapaki, menyerang anak panah yang kedua, membuat anak panah itu runtuh. Maka gemuruhlah tepuk tangan para badirin. Si tukang panah menghampirkan Li Beng Cie, untuk menyerahkan tugasnya sambil ia menyatakan, Tio Cie Cie sangat lihai, aku menyerah kalah. Li Ite pun maju kepada kepala sinbueng itu, untuk mengatakan ia gagal menangkap anak panah yang kedua, hingga ia cuma membuat buah tertawaan saja. Kepandayan kau tidak dapat dicela, kata Li Beng Cie. Bukan saja kau pandai menyambuti senjata rahasia, juga ilmu ringan tubuhmu dan tenaga dalam telah ada dasarnya. Kau hebat. Toa Cukoh ini mengangkat pitnya yang bertinta merah, tetapi ia memutarkan itu tanpa dikasih turun ke kertas daftar, seperti juga ia lagi memikir. Ia pun berdiam saja. Mau atau tidak, hati Li Ite berdebaran. Ia turut dalam, ujian asal dapat dipilih supaya ia bisa berada dalam keraton, dekat dengan bucek Tian, guna turun tangan, tetapi barusan, dua anak panah terakhir dari penyerangnya memaksa ia mengeluarkan kepandayannya yang istimewa. Ia percaya, kepandayannya itu bisa mendatangkan kecurigaan orang, apabila ia didesak, rahasianya bisa pecah. Li Beng Cie masih belum menurunkan pitnya. Lebih dulu ia menyuruh si tukang panah mengundurkan diri, lalu ia melihat pula daftar. Kau mundur dulu, kau menanti sebentar, katanya kemudian. Li Ite mundur dengan hati terus tidak tenteram. Bagian. Empat puluh empat liat jadi WSU. Habis dia, maju satu calon lain, namanya Cui Tiong Goan, seorang yang dipujikan pembesar kota Sinkoan, Holam. Kaulah seorang ahli pedang kenamaan dari Holam, berkata Li Beng Cie. Apakah kau pernah menemui tandingan? Terkejut juga Li Ite lah pernah mendengar nama Cui Tiong Goan, ialah muridnya Petiu Sian Wan Chia Pou Cie. Dia terkenal di lima provinsi utara. Tidak disangka, dia datang sebagai calon juga. Ia pun heran, kenapa Li Beng Cie menunda ianya dan sebaliknya memanggil dulu Kiam Kek, ahli pedang, dari Holam itu. Tiong Goan seorang yang dapat berlaku merendah di luar, di dalam dia Jumawa. Dia menjawab, di kolong langit ini banyak ahli pedang kenamaan, sayang murid belum pernah menemuinya. Pernah murid bertemu beberapa orang tua, mereka pernah memberi petunjuk tetapi belum pernah kita bertanding. Untuk yang lainnya, mereka tidak dapat dipikirkan, jikalau murid bertanding dengan mereka, menang pun tidak ada harganya untuk disebut-sebut. Tiong Goan menyebut dirinya murid, sebab adalah kebiasaan, umumnya di dalam ujian, calon memandang diri sebagai murid, penguji dianggap sebagai guru. Untuk ujian sipil dan militer, sama saja. Li Beng Cie bersenyum. Jadinya, kecuali beberapa tertua yang terbatas itu, kau belum menemui tandinganmu katanya. Kau menyebut beberapa tertua, siapakah mereka itu? Liapin Kiam Kok Sinong dan Patsian Kiam Wan Bok pernah murid menemuinya di rumah murid. Tiong Goan menyaut. Itulah kejadian lima atau enam tahun yang lampau. Selagi bergembira, mereka menyuruh murid main-main. Sampai berapa jurus kau dapat melayaninya? Beng Cie menanya pula. Beberapa tertua itu cuma hendak mencoba, mereka tidak mengeluarkan kepandayan mereka, dari itu murid cuma menyambut mereka sepuluh jurus lebih, sahup pula Tiong Goan. Dia dapat melayani lebih daripada sepuluh jurus, itulah hebat, memikir Li Ite. Dia jadinya bukan bernama kosong. Jikalau begitu, ilmu pedangmu tidak ada kecelaannya, kata Beng Cie tertawa. Sekarang aku ingin menyaksikan kepandayanmu itu. Hendak aku menyuruh seorang melayanimu, setujukah kau? Setuju sahut Tiong Goan, yang hatinya jumawa. Bagus berkata Li Beng Cie, yang lantas menunjuk. Li Ite, aku menunjuk dia untuk melayani kau main-main Li Ite terkejut. Mana dapat murid melayani dia berkata ia dengan cepat. Harap Tai Jin menunjuk lain orang saja. Kau jangan khawatir berkata Beng Cie tertawa. Terus dia menyuruh mengambil dua batang pedang kayu, sedang seorang lain diperintah mengambil semen ke dalam mana ujung kedua pedang dibelesaki, setelah mana, kedua pedang diserahkan masing-masing kepada kedua calon itu. Beng Cie lantas berkata pada Li Ite, tadi kau belum memperlihatkan sernua ilmu pedangmu, sekarang ketikanya untuk mencoba itu. Care ini juga tidak membahayakan jiwa, hingga kedua belah pihak tak usah menguatirkan apa juga. Habis pertandingan akan diperiksa, siapa yang paling banyak totokan semennya di tubuhnya, dari situ akan bisa dilihat siapa menang dan siapa kalah. Li Ite bukan takuti Tiong Goan, ia hanya berkhawatir nanti orang melihat kepandayanya, yang mana bisa berarti juga terbukanya rahasianya. Untuk ia, menang atau kalah serba salah. Tapi Cukoh sudah memerintahkan, ia tidak dapat menolak. Maka ia bawa pedangnya maju ke dalam kalangan. Cui Tiong Goan nampak sangat bersemangat. Li Ite itu tidak dia pandang. Silakan kau memberikan pengajaranmu saudara Tio katanya lantang, pedangnya melintang di depan dadanya. Saudara Cui yalah ahli pedang kenamaan, mana Xiao Pei berani lancang kata Li Ite merendah. Ia pun menyebut diri Xiao Pei, adik. Silakan saudara saja yang mulai. Li Ite bersangsi, mencoba merebut kemenangan atau mengalah? Tiong Goan menjadi tidak sabaran. Maaf katanya sambil terus menyerang. Dia menikam ke muka dengan jurusnya Heng Chie Tianlem, atau menuding melintang ke selatan. Guru Tiong Goan dikenal sebagai Petsu Sian Wan, si kerasakti tangan delapan, iimusilat pedangnya pun dinamakan Leng Wan Kiam Hoat, atau ilmu pedang kerasakti, maka itu bisa dimengerti kegesitannya, sedang Tiong Goan sudah mendapatkan kepandayan gurunya itu. Demikian, hebat penyerangannya ini, yang tidak bisa diduga, serangannya gertakan belaka atau sungguh-sungguh. Li Ite berkelit dengan hatinya terkesiap. Masih ia bersangsi. Ujung pedang nyerepet di pundaknya. Melihat itu, semua hadirin tertawa riuh. Ia menjadi merah mukanya. Ia telah kena di toal pedang. Ia berpikir keras, rupanya Li Beng Chie telah mencurigai aku, jikalau aku mengalah terus, rahasiaku bisa benar-benar terbuka. Inilah berbahaya. Karena ini, ketika Tiong Goan mengulangi serangannya, ia tidak bisa mengalah terus. Ia lantas menangkis sambil menggeser tubuhnya ke samping, ia lantas membalas menyerang. Ia juga menggunai jurusnya Tiong Goan itu yalah Heng Chie Tianlem. Tiong Goan berseru kaget, ia berkelit, tetapi pundaknya telah kena di toal. Ia menjadi kaget berbareng gusar. Sambil memusatkan perhatian, ia pun menyingkirkan pandangan rendahnya kepada lawannya ini. Maka sekarang ia menyerang sambil tak melupakan penjagaan diri. Dengan cepat mereka telah bergerak kira-kira 30 jurus. Para hadirin menjadi kagum. Banyak yang matanya menjadi seperti kekunangan. Tiong Goan bergerak-gerak bagaikan terbang. Sebatang pedangnya seperti menjadi puluhan batang. Dia berlompat ke kiri dan kanan Li Ite, ke belakang, lalu ke depan, hingga Li Ite nampak cuma bisa menangkis, tidak dapat menyerang. Li Ite menggunai ilmu pedang Pak Sian Kiam yang biasa, ia menjadi repot. Para hadirin lantas berpikir, ILMU pedang Tio Chie Kie tidak dapat dicela. Tetapi biar bagaimana, Cui Tiong Goan menang satu tingkat dari ianya. Lalu mendadak datang tipahnya Li Beng Chie menghentikan pertandingan itu. Sambil tertawa, cukoh ini kata, kamu berdua seimbang, tidak usah kamu bertanding lebih jauh. Tio Chie Kie lebih banyak kena ditolakan tetapi Cui Tiong Goan tertol di tempat-tempat yang berbahaya. Karena kamu berdua mempunyai kelebihanmu masing-masing, lain kali kamu dapat berlatih bersama untuk peryakinan terlebih jauh. Sesudah orang berhenti bertanding, para hadirin melihat tubuh Mi Ite seperti penuh totokan semen, tetapi Tiong Goan telah tertol tiga kali ulu hatinya, maka kalau dia bukannya tertikam pedang kayu, mungkin jiwanya sudah terbang. Maka orang pun kagum kepada Cukoh, yang matanya demikian tajam. Li Beng Chie menggerak kipitnya, membuat dua bundaran merah di namanya kedua calon itu seraya dia berkata, kamu berdua dapat diterima. Sebentar, seselesainya ujian, nanti kita berbicara terlebih jauh. Li Ite mengundurkan diri dengan hatinya terus tidak tenang. Ketika calon-calon lainnya diuji, ia tidak ketarik untuk memperhatikan mereka itu. Ia pulantas dirubung oleh banyak busu yang mengaguminya. Hanya kemudian ia memasang kuping ketika ia mendengar ada orang yang membicarakan urusannya. Aku lihat Cukoh tidak adil, berkata satu orang. Mestinya si orang si Tio yang menang. Coba. Mereka menggunai senjata benar, kalau orang kena. Ditikam tiga kali ulu hatinya, apakah dia masih hidup? Bukannya begitu, kata yang lain. Tio Cie Kie terluka di seluruh badannya, meski lukanya tidak berbahaya. Apa ia masih dapat membuat perlawanan dan menikam ulu hati orang? Kamu berdua keliru, kata orang yang ketiga. Habis. Aku pun tidak dapat memutuskannya. Bukankah kita semua tidak melihat jelas? Siapa tahu, sesudah terlukakan beberapa kali baru si orang si Tio dapat menikam ulu hati tadingannya. Dua orang itu bungkam. Lekas lihat, lekas lihat, kata seorang lain lagi. Lihat, ilmu tombaknya orang itu baik sekali orang lantas mengawasi kalangan Piebu. Li Ite turut melihat. Seorang calon nampak lagi bersilat dengan tombak, anginnya menyamber-nyamber. Li Ite tidak melihat lama, ia memikirkan pula urusannya. Ia memikirkan perkataannya Li Beng Cie. Tiba-tiba ada orang menghampirkan ia, menepuk undaknya, lalu berbisik di kupingnya, Saudara, kau menyimpan diri dalam-dalam hingga kau bagaikan kosong. Ia terperanjat. Ia mendapati orang berewakan, bicaranya sambil bersenyum, dan senyumannya rada aneh. Orang itu melanjuti, melihat kepandaian kau, Saudara tidak selayaknya kau mengalah mengasih dirimu tertikam, tetapi kau mengasihkan dirimu tertikam berulang-ulang. Inilah sifatnya seorang ksatria tulen, kau menolongi orang. Sungguh, aku kagum terhadapmu. Bukan, bukan begitu. Kata Li Ite lekas. Memang ilmu pedangnya Cui Tionggoan lihai. Dia bahkan yang mengalah. Jikalau aku menjadi Cui Tionggoan, sedari siang-siang aku sudah melemparkan pedang untuk mengaku kalah, kata pula orang itu. Taruh kata dia tidak menginsafi bahwa kau mengalah, dia mesti ketahui, setelah empat kali dia menikam kau, kau lantas menikam ulu hatinya. Dia murid guru kenamaan, dan dia bertempur terus, sungguh dia bermuka tebal. Li Ite heran. Orang ini matanya tajam. Apakah maksud dia? Lagi satu hal siang-siang tidak mengerti. Tolong saudara menjelaskan, kata pula si busu. Apakah itu kata Li Ite? Sudilah saudara menerangkan. Meskipun ia tidak suka bicara tetapi Li Ite merasa tidak enak berdiam saja. Saudara telah menggunai ilmu pedang Patsian Kiam Hoat, ada satu jurusnya yang luar biasa, kata orang itu. Entah apakah namanya jurus itu? Ia lantas memetakan jurus tersebut dengan gerakan kuda-kuda dan kedua tangannya. Kembali Li Ite terkejut. Orang ini bermata tajam dan lihai. Memang itu satu jurus ciptaan gurunya mirip dengan jurus terapung di Lautan Bintang, dari ilmu silat Patsian Kiam Hoat. Terpaksa ia bersandiwara. Aku terdesak Tiong Goan, saking terpaksa aku menggunai jurus itu, katanya tertawa. Sebenarnya itu bukan jurus berarti. Aku membuat saudara tertawa saja. Jadi saudara Tiwar menciptakan itu seketika tengah terdesak. Tapi itulah lihai. Benar-benar aku kagum kata pula si berewokan, suaranya seperti mengejek, seperti bukan. Li Ite lantas berpura-pura menonton, karena justru itu ia mendengar tempik sorak ramai. Tapi justru ia menonton, ia menjadi tertarik hatinya. Calon kali ini ialah seorang muda dengan pakaian putih, dia lagi mempertunjuki permainan golok menabas pelatok. Di ujung gelanggang ditancapkan belasan pelatok kayu sebesar cangkir teh, si calon memisahkan diri delapan tombak, dari situ dia menimpuk dengan huwito, golok terbang, setiap kalinya, dia membuat pelatok itu putus. Kepandaian itu tidak aneh, yang heran ialah tenaga dalamnya. Sebab yang dinamakan huwito atau golok terbang adalah sebilah pisau belati yang tipis, tetapi pisau kecil itu dapat memutuskan pelatok itu. Di dalam hatinya, Li Ite memuji. Tujuh kali sudah si busuk pakaian putih menimpuk, lalu di akata nyaring, masih ada tiga batang huwito. Kali ini aku hendak menyerang berbareng memutuskan tiga pelatok dengan berbareng juga. Orang heran, semua lantas berdiam, meti mereka mengawasi tak berkedip. Calon itu berkata demikian, sebelah tangannya diayun, tetapi goloknya tidak terlihat terbang. Orang menjadi heran, semua tercengang. Justeru begitu ada suara tajam berseru, bekuk pembunuh gelap. Itulah sebab si calon bukan menimpuk ke depan hanya ke belakang, ke arah panggung tempat duduknya cukoh. Jadi dia hendak membunuh Li Beng Cie, pemimpin Tang Si Sin Bu Eng. Kejadian sangat diluar dugaan. Di samping teriakan itu, orang mengetahuinya sesudah ketiga huwito disampok jatuh oleh Li Beng Cie. Melihat demikian, busuk pakaian putih ini berseru bengis, mati yang menentang aku. Hidup siapa minggir? Lantas dengan memutar pedangnya, dia menerjang keluar. Li Ite tidak bisa berpikir lama-lama, ia sudah segera diserang oleh busu baju putih itu, hingga mau tak menia harus melawan juga. Ketika ada orang yang merintang, ia menyerang dengan huwito. Sebentar saja, tiga orang terlukakan pedang, dua orang terkena huwito. Keadaan lantas menjadi kacau. Li Ite tidak ingin campur urusan itu, ia hendak menyingkir, atau si berewokan berbisik di kupingnya, lekas pegat pembunuh itu. Justeru itu, si busu baju putih lari ke arahnya, dengan lekas dia mendekati hingga tiga tombak. Si berewok berteriak, atas mana ia diserang dengan huwito. Ia berkelit seraya mendak. Entah disengaja atau tidak, sikutnya menyentuh Li Ite. Dia ini tidak menyangka, dia terbentur hingga terhuyung dua tindak. Maka tepat sekali, huwito menyember ke tenggorokannya. Syukur ia awas dan lincah, sekalian saja ia menggeser kakinya satu tindak, hingga tenggorokannya itu ketolongan. Tapi huwito yang kedua menyusul. Golok ini ia lantas hajar jatuh dengan pedangnya. Sementara itu, si pakaian putih telah tiba. Masih Li Ite bersangsi. Tangkap atau jangan demikian pertanyaan yang berkutat dalam hatinya. Orang hendak membunuh Li Beng Cie, orang mesti ada orang dari golongannya. Kalau ia tidak menangkap, rahasianya sendiri bakal pecah. Si busuk pakaian putih tapinya tidak banyak pikir, ia tidak keragu-ragu. Sersuara pedangnya, yang ditikamkan ke muka Tio Cie Kietetirun. Sekarang tidak dapat Li Ite bersangsi pula. Ia terancam bahaya. Maka ia lantas menangkis. Dan ia mesti menggunai jurusnya yang istimewa karena datangnya serangan hebat sekali terang. Demikian suara bentrokan. Pedang busu itu terpental. Tetapi ia lihai, tanpa menarik pulang lagi, hanya dengan mengikuti ayunan senjata, dia menyerang pula, hingga sinar pedangnya bagaikan menggulung. Dengan jurusnya mengikuti angin memecah gelombang. Li Ite menangkis memecahkan serangan itu. Atau lagi-lagi si busu menikam pula, untuk mengulang dan mengulanginya hingga tujuh kali, semua mengarah anggauta-anggauta tubuh yang berbahaya. Karena ini terpaksa Li Ite membela diri dengan jurusnya memeluk pokok, menjaga satu. Hebat pertahanan ini, serangan si busu tidak memberi hasil. Justru orang kewalahan, mendadak Li Ite membalas menyerang dan ia berhasil menikam lengan orang. Ketika itu, karena tercegat Li Ite, lain-lain busu dan wiesu keburu-memburu. Dua wiesu liahai dari sinbu yang berlompat maju, yang satu menangkap kedua tangan orang, yang satu pula menendang. Karena tangannya terluka, busu pakaian putih itu kehilangan kegesitannya. Dia roboh tertendang, dia lantas ditubruk, maka di lain saat, dia lantas terbelenggu. Coba dia tidak terluka, pasti dia masih melawan hebat. Pembunuh sudah tertangkap, beres sudah berkata. Satu Yesu kepada semua calon. Silakan kamu kembali, untuk menantikan dilanjutinya ujian. Jangan ada yang kacau. Cui Tiong Goan melihat kegagahannya Li Ite itu, baru sekarang ia insaf bahwa ia kalah dari Li Ite, maka itu ia mengundurkan diri dengan kuncup. Li Ite sebaliknya sangat berduka. Dia bernyali besar, dia gagah tak ada di bawahanku, katanya di dalam hati. Sayang dia kena ditangkap. Ia menyesal bukan main. Ketika ia memandang kepada si busu, justru orang itu mengawasi tajam kepadanya, sinar matanya menunjukkan dia penasaran dan berduka. Maka ia menjadi semakin tidak enak hati, lekas-lekas ia berpaling ke lain arah. Penjahat telah kena ditawan, jasamu paling besar kata si jago sin bueng. Pasti Li Tai Jin akan menghadiahkan besar kepadamu. Terima kasih, kata Li Ite perlahan, sedang hatinya bagaikan karam. Habis kekacauan lantas datang ketenangan. Li Beng Cie segera mengumumkan, ujian ditutup sampai di situ, akan dilanjuti besok. Ketika orang bubaran, Li Ite turut mengundurkan diri. Ia heran Li Beng Cie tidak menyapa ia, hingga ia jadi berpikir keras. Kembali ia diliputi kesangsian dan kekhawatiran. Selagi orang ramai membicarakan urusan si pembunuh dengan sepak terjangnya itu yang berani, ia berjalan cepat, kepalanya tunduk. Baru ia keluar dari kalangan, mendadak ia merasa ada orang menepuk pundaknya. Tempo ia mengangkat kepala, ia mendapatkan si berewokan. Haha, saudara kata dia itu. Kegagahan kau melebihkan dugaan kulmu pedangmu itu, walaupun Utaichong memunculkan diri pula atau Kok Sin Ong hadir di sini, mereka pun tak beda banyak. Benar-benar hari ini mataku telah terbuka. Li Ite mengeluh dalam hatinya. Orang pertama-tama menyebut gurunya. Itu tandanya orang ini melihat bahwa ia telah menggunai jurus ajaran gurunya itu. Karena terpaksa, ia berlagak pailon. Kau bergurau, tuan, katanya, tertawa. Mana bisa aku dibandingkan dengan dua wiasulia hai itu? Si berewokan tidak memperdulikannya. Kau berjasa, saudara, kau bakal memperoleh hadiah besar, katanya pula. Siapa tahu kau bakal diangkat menjadi wiasul dari Tianhuang? Itulah artinya terbang tinggi. Maka aku mengharap sangat kau nanti membantu mengangkat aku. Si berewokan menatap, lantas dia tertawa. Saudara begini setia dan menyinta negara, sungguh siyao tei kagum katanya. Kewalahan Li Ite untuk menyingkir dari orang berewokan ini, terpaksa ia melayani orang bicara, untuk saling belajar kenal, maka taulah ia, orang itu Silem Kiong bernama Siang, asal kota Lin Chu, Provinsi Soatang. Dari pembicaraan ini pun ia menjadi mendapat tahu. Calon pembunuh Li Beng Cie itu bernama Pek, Goan Hoa, penduduk sekitar kota raja. Heran, pikir Li Ite. Di kota raja ini, pemilihan calon mestinya keras, kenapa dia dapat dipujikan? Pembesar yang memujikannya pasti bakal diseret ke dalam penjara. Di hari kedua lantas dapat diketahui, calon untuk Tang Si Sin Bu Eng itu telah didapatkan cukup seratus orang, di antaranya Lam Kiong Siang juga lulus, bahkan si berewokan ini dimasuki dalam satu rombongan dengan Li Ite, menjadi Wiesu yang meronda di luar istana. Sebab istana itu terpecah dua, luar dan dalam, luar ialah keraton tempat audiensi, tempat rapat pelbagai menteri dan kantor menteri-menteri, sedang istana ialah tempat ratu atau permaisuri, selir-selir dan lainnya keluarga raja. Di antara istana dan keraton ada batasnya dan terjaga keras. Karena itu, Li Ite putus asa. Dengan ditempatkan di istana luar, itu artinya tidak dapat ia datang dekat kepada raja, kepada Bu Cektian. Lewat lagi dua hari, Li Ite menjadi heran dan bercuriga. Ia masih belum mendapat panggilan dari Li Beng Cie. Pada dua hari pertama, ia juga masih belum bertugas meronda atau berjaga. Demikian, ketika ia tinggal berduduk dengan Mas Gul di kamar penginapan Wiesu, ia dihampirkan si Wiesu Lam Kiong Siang yang berewokan yang mengajaknya memasang ngomong. Sayang kita ditugaskan di luar hingga kita tidak dapat menyaksikan keindahan taman di dalam istana, katanya tiba-tiba. Li Ite cuma melayani ya, ya, saja. Ia tidak gembira untuk berbicara, ia memang tidak ingin membicarakan urusan seperti itu. Kabarnya Tianhou berdiam di istana Leng Pou Kiong yang terlarang, kata pula Lam Kiong Siang. Istana itu katanya bagaikan tempat Dewa Dewi. Ada seorang Wiesu sahabatku, dia pernah masuk ke dalam istana dia memujinya tak habisnya. Leng Pou Kiong itu adanya dekat pengempang Tai Yatai, di sebelah depannya ialah pendopo Kian Goan Tian dari Raja Ahalatong. Kian Goan Tian indah tetapi masih kalah dengan Leng Pou Kiong. Li Ite kenal baik keraton yang disebutkan. Semasa kecilnya, sering ia bermain-main di situ. Sebaliknya daripada memperhatikan cerita Leng Kiong Siang, ia heran kenapa si berewokan ini menyebut-nyebut keletakannya keraton itu, dia seperti sengaja membocorkan rahasia istana Bu Cek Tian. Tengah mereka bicara, ada datang seorang pesuruh dari Tang Si Sin Bu Eng. Dia memanggil Li Ite. Maka Tio Chiai Kieta Tiron menjadi bertambah heran dan curiga. Ketika itu sudah mendekati Maghrib. Bagjian. 45 Tugas Rahasia. Biarnya ia bercuriga, karena dipanggil sepnya, Li Ite tidak berani membantah. Maka ia tak berayal akan mengikuti pesuruh itu. Ketika ia mau pergi, Lam Kiong Siang melirik ia dan berkata sambil tertawa, Saudara Tio, ketik kamu yang baik telah tiba, maka kau sambutlah itu baik-baik. Hat Pili Ite bercekak. Kata-kata itu seperti mengandung dua maksud. Li Beng Cie bendiam di pendopo samping dari Ngo Hang Lao yaitu lauteng lima ekor burung hong, ialah batas di antara istana atau luawan, dan keraton luar, GW Akyong. Ia tengah menantikan ketika Li Ite tiba. Lantas ia tertawa. Apakah kau belum bersantap malam? Mari kita bersantap bersama. Lega sedikit hati Li Ite menampak orang ramah tamah. Li Beng Cie memuji kepandayan si orang Siti Ote Tiron, lalu dia menanyakan riwayat dan pengalamannya semasa belajar silat. Itulah pertanyaan yang Li Ite telah menduga semenjak siang-siang, maka itu, dapat ia menjawabnya dengan baik. Tadinya, di samping meminta surat pujian Tio Cie Kie, ia juga sudah menanyakan asal lusuinya orang Siti itu, hingga sekarang dapat ia memberikan jawaban seperlunya. Ia merasa bahwa ia tidak sampai membuka rahasia sendiri. Li Beng Cie juga tidak menanyakan dengan melip. Setelah tiga idaran, habis sama-sama mengeringkan sebuah cawan, baru Li Beng Cie menimbulkan soal mebekuk calon pembunuh. Katanya, tentang itu hari ujian kau menangkap orang jahat sudah aku mau laporkannya kepada Tianhou, setelah diperiksa, ternyata orang itu ada pesuruhnya Cie Keng. Sekarang aku hendak menyerahkan padamu sebuah tugas. Hat pilih item melonjak. Silakan Tai Jin menitahkannya, katanya terpaksa. Sebisa-bisa ia menunjukkan romen tenang. Tianhou menitahkan aku, berkata Li Beng Cie, supaya pembunuh itu diserahkan kepada Tai Lue. Chong Kuan untuk diperiksa, maka kaulah yang harus mengantarkan dia. Setelah itu, untuk sementara kau mesti berdiam sama Chong Kuan Tai Jin di sana. Ada kemungkinan Tianhou nanti memanggil kau menghadap. Kabar ini diterima Li Ite dengan separuh girang dan separuh khawatir. Ia girang karena dengan begitu datang ketikanya untuk ia berada dekat sama Bu Cek Tian. Yang membuatnya khawatir ialah ia takut kalau-kalau si calon pembunuh nanti dihukum mati. Itulah seperti juga ia yang mengambil jiwa orang itu. Inilah suatu tugas rahasia, tidak dapat orang luar mengetahuinya, berkata pula Li Beng Cie. Setelah cuaca gelap, baru kau membawa dia, supaya tidak sampai menyolok di mati orang banyak, oleh karena dikhawatir baik di dalam terutama di luar istana masih bersembunyi konconnya Bu E. Yam. Umpama kata mereka mendapat tahu kau mengiringi penjahat itu, mungkin mereka memegat dan menyerang di tengah jalan guna membungkam mulut orang itu. Maka kau harus berlaku hati-hati. Kau lebih gagah daripada dia, umpama benar terjadi sesuatu, kau dapat menguasai dirinya. Baru sekarang Li Ite mengetahui kenapa ia dipanggil di waktu maghrib itu. Sampai di situ Li Beng Cie mengasih tahu Li Ite tentang tanda-tanda di antara Wiesu di dalam istana, juga caranya bagaimana si orang tawanan mesti diserahkan kepada Tai Lowe Chong Kuan, habis mana baru. Dia menyuruh seorang Wiesu membawa keluar orang tawanan tersebut. Orang itu bermata cekung dan tindakannya tidak wajar, maka melihat demikian, Li Ite menduga bahwa pastilah orang telah disiksa. Dia mengawasi dengan metu, tajam dan bengis, bibirnya bergerak tetapi tidak keluar suaranya. Itulah tanda bahwa dia telah ditotok urat gagunya hingga dia tidak dapat menegur atau mendamprat. Ia menjadi sangat masgul. Dengan menguapi hati, ia memegang tangan orang untuk dituntun. Ia membawa orang itu pergi dengan ia memegang kimpei. Tiba di batas keraton, Li Ite disambut oleh satu Wiesu, yang menunjuki ia jalan ke Chong Kuan Hu, yaitu kantor Chong Kuan, hingga ia harus pergi seorang diri. Ia jalan melintasi taman. Ketika itu cahaya rembulan terang. Ia meliwati lorong dan pepohonan, pohon yang liu dan bunga. Setindak demi setindak ia berjalan di tempal di mana ia biasa pesiar, hingga ia berduka sendirinya. Segera juga Li Ite tiba di samping gunung-gunungan di mana tidak ada orang lainnya. Mendadak si orang tawanan berkata dengan perlahan. Titik dua kita berdua tidak bermusuhan, apakah benar-benar kau menghendaki jiwaku? Li Ite terkejut. Bahwa orang itu dapat membebaskan diri dari totokan lurat gagu, ia tidak heran. Orang itu memang lihai. Ia hanya kaget atas itu pertanyaan langsung dan tajam, hingga ia menjadi bingung dan tidak lantas dapat menjawab. Kau cuma mau mencari pangkat, bukankah berkata pula si orang tawanan? Dengan membuat aku celaka, paling banyak kau bakal diangkat menjadi tongnya atau Wiesu di dalam keraton. Jikalau kau suka mendengar perkataanku, aku berani menanggung untukmu pangkat yang terlebih besar dan kemuliaan yang terlebih besar pula. Bagaimana tanya Li Ite heran? Kita bekerja sama membunuh Bu Cektian, lantas kau menjadi menteri besar yang berjasa yang membangun pula kerajaan tong yang agung. Hanya sejenak itu, otaknya Li Ite berkutat. Aku tidak mengharapi pangkat, lebih-lebih tidak kemuliaan, sahutnya tawar. Si orang tawanan mengawasi mendelong. Li Ite pun memandang orang itu, lalu mendadak ia berkata, aku suka melepaskan kau, aku juga suka bersama kau membunuh Bu Cektian. Si orang tawanan membuka iebar matanya. Benarkah ia menanya, menegasi? Li Ite menghunus pedangnya, untuk membabat borgolan hingga putus. Sekarang juga kita pergi katanya. Orang tawanan itu mementang matanya lebih besar. Kau siapa ia tanya? Kau sendiri siapa ia balik bertanya? Aku pek, Goan Hoa dari kota raja ini, akulah rakyatnya kerajaan tong yang agung. Aku buyutnya kha oco wiliong te, aku yalah Li Ite oh Goan Hoa berseru, kaget dan heran. Sebenarnya engkokong menitahkan aku pergi pada. Kau, siapa sangka kita bertemu di sini? Li Ite tidak berkata lagi hanya menarik tangan orang untuk diajak lari melewati taman bunga itu sampai di tepi pengempang taiyatai. Dari mana lantas mereka bisa melihat keraton lengpok yang? Saudara pek, tolong kau memasang metu di sini, kata Li Ite. Jikalau ada yang memergoki, kau hajar mampus padanya dengan golok terbangmu. Ia lantas mengeluarkan beberapa buah pisau belati, diserahkan pada orang tawanan itu. Senjata tajam itu ia siapkan untuk membunuh Bu Cek Tian, karena mana, ia cuma membekal dua bilah. Apakah Tian He'e ada menjanjikan lain orang tanya pek, Goan Hoa? Cuma kita berdua. Takutkah kau Goan Hoa tertawa? Jikalau aku takut, tidak nanti aku serang Li Beng Cie jawabnya. Keraton lengpok yang berada di tepi pengempang taiyati, di belakang itu sebuah gunung palsu, maka Li Ite menitahkan pek, Goan Hoa bersembunyi di dalam gunung-gunungan itu untuk memasang meta. Ia sendiri lantas menggunai kepandainya ringan tubuh, untuk berlompat nails ke gunung, untuk dari sana berlompat naik ke lebih jauh ke genting kaca dari keraton tersebut itu. Keraton lengpok yang terdiri dari beberapa wubungan, dari satu yang di tengah nampak cahaya api terang, maka Li Ite menuju ke sana. Sebentar saja ia telah tiba. Ia memasang metu dan kuping. Ia tidak melihat Uyesu dan tidak mendengar sesuatu suara. Lalu ia kata di dalam hatinya, pastilah Bu Cek Tian tidak menyangka bahwa ada pembunuh yang memasuki keratonnya ini, maka juga dia berbesar hati dan beralpa. Dasar dia bakal hilang jiwanya. Lantas dengan menyangkel kakinya di payon rumah, Li Ite membuat tubuhnya bergelantungan di ujung genting, untuk matanya memandang ke dalam keraton. Justeru itu, ia mendengar, Tian Hou terlalu bercapai lelah. Li Ite terkejut. Ia mengenali suara itu, suaranya siang koan wan jie. Hampir kakinya terlepas dari cantelannya. Jadi benar apa yang ia dengar mengenai nona siang koan itu? Katanya dalam hatinya, benar-benar wan. Jie sudah melupakan sakit hati ayah dan ibunya, dia bertaklu kepada musuh. Maka ia menjadi sangat berduka, ia berputus asa. Darahnya lantas bergolak, sampai ia tidak tahu bagaimana seharus menenangkan diri. Tapi, ia berhati kuat, ia lantas mengawasi. Kali ini ia bagaikan disiram air dingin, hingga hatinya pun menjadi dingin separuhnya. Bu Cek Tian dan siang koan wan jie duduk berhadapan. Di samping Bu Cek Tian berdiri seorang nona. Dan dialah bukan lain orang daripada Bu Hian Song, nona yang cantik dan lihai itu. Bukan kepalang bingungnya ini pemuda bangsawan. Ia sudah menggenggam pisau belatinya tetapi tidak dapat ia menimpuk dengan itu. Dengan adanya Bu Hian Song di sisi ratu, penyerangan tidak dapat dilakukan, atau itu akan berarti kegagalan. Jadi malam ini ia telan pasti gagal. Koukou, terdengar suaranya Bu Hian Song, yang memanggil Koukou atau Bibi kepada ratu itu, apakah malam ini Koukou ingin melihat si pembunuh? Aku tidak ingin melihat pembunuh itu, hanya aku memikir melihat orang yang menangkapnya, menyahut Bu Cek Tian, si ratu. Kabarnya orang itu lihai ilmu pedangnya, berkata Bu Hian Song. Bahkan Li Beng Cie tidak dapat mengenali asal-usul dari ilmu pedangnya itu. Maka itu si pembunuh tidak aneh, yang aneh ialah orang yang menawannya. Apakah namanya dia Hian Song? Tanya pula. Menurut Li Beng Cie, dia orang biasa, namanya Tio Cie Kie. Ah, belum pernah aku mendengar nama itu. Kata Hian Song heran. Tian Hou, Wan Jie campur bicara. Ada satu hal mengenai mana aku sangat tidak mengerti. Apakah itu? Pembunuh itu dipujikan pembesar di kota raja. Kenapa si camat tidak diperiksa untuk dihukum Bu Cek Tian tersenyum? Perlahan-perlahan kau bakal mengerti hatinya Li Ite bercekat. Teranglah Bu Cek Tian telah mencurigai dia. Pula tindakan Bu Cek Tian dalam urusan calon pembunuh itu agaknya diluar dari kebiasaan. Hanya belum sempat ia memikir pula, ia sudah mendengar lagi suaranya ratu itu. Tentang si pembunuh, lain kali saja kita omongkan pula, katanya.